Nah memang untuk dalam film dokumenter kita itu tidak di tidak syuting tertip gitu kalau di film fiksi tertip-tip ada klepar ada apa namanya itu report ada ada berapa kali teg mana yang oke mana yang ng dan nomor slide segala macemnya udah tertata dengan rapi gitu dan di pihak son juga seperti itu sudah tertata dengan rapi listnya gitu masuklah ke studio enak mereka scene 1 short 1 yang oke mana oke pasang 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 susun bentuk drama kalau di dokumenter yang anda terima itu adalah gelondongan artinya inilah yang terbaik saat kita syuting yang kita dapatkan semaksimal mungkin saat itu jangan mengharap the best jangan mengharap perfect semuanya adalah bayi insiden yang kita usahakan sebagus-bagusnya terimalah ini itu terimalah ini gitulah kadang-kadang waduh ribet banget gak ada ininya yang ada ininya ya ini dokumenter men oke justru kamu orang top saya kasih PR ya kamu kan udah establish sudah sangat terkenal sorel film kamu 30 lebih 100 judul kalau saya kasih yang bagus-bagus kamu enak enggak ada PR gitu nah saya kasih PR yang sebenarnya ini dia gitu kan kadang-kadang di editing sama di sound mereka suka curi-curi suara ambil ini buat ganjel di sini ambil ini buat tambel di sini tambel di sini saya juga orang yang rajin mencari ambience ambience di lokasi gitu loh karena gini saya ini percaya mata saya adalah kamera telinga saya adalah audio gitu loh nah waktu bikin film film tarling is darling di tengah sawah tuh saya denger sawup-sawup suara dangdut dari panggung ada hajatan di sana kadang-kadang suara itu jelas kadang-kadang enggak sesuai dengan yang dibawa angin ternyata ya kan nah disana juga ada dangdutan lagunya lain lagi eh gitu di belakang juga dangdutan karena lagi musim dangdut habis panen jadi suara musim dangdut dari kejauhan itu rame gitu loh sama seperti ajan juga gitu kan nah ketika saya lagi di tengah sawah saya dengar suara itu kan ini bagus sekali suara ini gitu kan nah mulailah saya merekam itu untuk dijadikan backzone eh walaupun hasil suara atmosfer itu saya taruh itu di posisi ada di-establish rumahnya jaham atau jaham pulang malam-malam habis belajar nyanyi ngajarin cewek nyanyi di atas kasur saat pulang tuh sawut-sawut ada suara musik seperti ada kehajatan di sana gitu ah itulah yang saya pakai untuk atmosfer sebuah ini waktu habis panen dan banyak panggung ah itulah yang saya pasang saya juga memakai poli untuk urusan hal-hal yang tidak terekam oleh mikrofon saya gitu loh contoh di film tarling di film topeng monyet itu ranting patah saya nggak bisa ambil karena monyetnya ada di atas jadi saya zoom lensanya jadi suara nggak bisa dapet mau nggak mau poli jadi di studio sound kita patahin ranting gitu terus di tarling is darling itu dan di topeng munyet banyak ya rantai apa suara gear sepeda motor apa segala macamnya banyaklah yang dipoli di tarling is darling juga ada sepeda yang rangsungan yang bunyinya terus kiai uki waktu rekaman suara dia minum air putihnya gluk terus kumur kumur gitu terus habis kumur-kumur dia dia telan kan eh gluk itunya itunya lucu gitu ah itu poli juga terus eh yang poli itu ketika habis jaham bila ngajarin cewek di atas kasur sebenarnya itu kan sebenarnya agak sensor lah kan dimana dapat digelapin kamarnya cuman suara orang ketawa-ketawa tiba-tiba jaham jalan udah tengah malam masuk rumahnya gitu kan Nah saya ingin menggambarkan sama penonton bahwa dia dapet gitu saat di kasur itu dia dapet gitu jadi bukan hanya bercerita cekak cekikik saat lampu flat out kan dimatiin tuh lampunya tuh cuman ada minyak obat nyamuk bakar itu li yang lingkar itu dah matikan cekak cekikik terus habis itu shotnya jaham bawa gitarnya masuk rumah pulang gitu loh tapi gaya jalan dia tuh happy gitu lho nah saya ingin menggambarkan dia lebih happy sebenarnya karena dia dapet malam itu Hai Nah kita kasih suara siul-siulan gitu siul-siulan dia jalan dengan happy sanggup bersiul artinya otomatis informasi ke penonton pun paham gitu dapet dia tadi gitu itulah sebenarnya pentingnya sound itu gitu lebih saat syuting di panggung dangdut itu nah ini contoh paling seru lagi saat darling is darling itu musik dangdut kita bikin memang kita bikin ada soundtracknya gitu kan ketika hasil mixing-an dari studio di indramayu memang bagus khasnya khasnya indramayu nah ketika di mixing ulang di Jakarta yang menangani mixing ini adalah yang biasa mixing mixing juga gitu yang biasa mixing musik itu kebetulan saat itu jazz gitu loh nah ketika hasil mixingnya waduh kok dangdut darlingnya jadi mewah gitu jadi berkelas gitu loh semua suara elemennya tuh clean gitu loh wah ini kayak musik jazz nah kita bandingkan dengan hasil mixing-an orang indramayu beda sekali tapi eh 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 apa namanya eh eh nuansa karakter suara itu lebih oke indramayu punya karena mereka memang pakai alat ala kekadarnya itu sama aja kita mendengarkan musik dangdut dengan speaker yang kurang canggih itu lebih dasyat gitu suara dangdut itu tiba-tiba kita pakai Marshall misalnya speakernya bikin Marshall terus mixernya canggih punya gitu kan jadi clean gitu loh nah disini pentingnya musik engineering karena saya yakin setiap musisi band itu dia pegang music engineering karena dia yang tahu berapa tinggi bassnya melodi apa segala macamnya mana yang dominan sesuai dengan karakter band ini gitu karakter band ini vokalnya lebih tinggi daripada gitar misalnya gitu dan orang ini sudah hafal gitu song song engineeringnya dan 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 grup band yang lain mungkin gitarnya yang lebih tinggi daripada vokal atau dramernya atau apanya dan cara dia mencari karakteristik karakteristik dari grup band ini yang mahal nah begitu juga dengan dangdut yang di indramayu yang mahal itu adalah mixingan lokal gitu contohlah gamelan kalau misalnya kita mainkan dia di outdoor itu enak banget gitu musik itu karena musik itu memang alat musik itu memang diciptakan untuk outdoor gamelan gitu kalau kita mainkan di dalam sebuah ruangan itu kacau sekali kecuali temboknya kita perdang karena suaranya gemelan tuh mantul kemana-mana gitu feedback bahkan kayak kita kalau ngecek sebuah ruangan ngecek sebuah ruangan ini feedback kita cukup agak lama gitu loh ada beda kalau misalnya di studio yang udah ada perdangnya begini langsung ah bulat dia tuh nggak ada gemah dikit pun gitu loh nah jadinya juga aneh gitu loh kalau kita pakai perdang untuk main gamelan artinya kalau gamelannya ruangannya kecil diperdamin jadi dia itu nggak panjang ininya ah nggak panjang baru mati kan dia pendek top 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 gitu artinya memang gamelan itu memang diciptakan untuk outdoor nah sound engineering untuk sebuah musik itu dia hanya sampai musik top dia hanya menciptakan karakter musik tapi bukan untuk film tetap sound designer film lah yang memasang musik hasil mixingan mereka ke dalam sebuah film yang nanti ada tergabung lagi dengan atmosfer suara film itu gitu loh misalnya musik ini untuk mengiringi sebuah kesedihan di pinggir pantai gitu loh nggak mungkin suara ombak di pantai itu kita hilangin kita ganti total dengan musik tidak mungkin tetap harus ada suara-suara tipis dari unsur film itu gitu gitu nah kadang-kadang seorang sound man ini menciptakan musik yang dibikin di studio itu seolah-olah itu muncul dari tip mobilnya karakter ini gitu loh karakter ini naik mobil putar lagu gitu kan nah mixingan mixingan lagu itu untuk di film sesuai dengan suara khas tip dalam mobil beda kalau misalnya anak muda gitu loh mobilnya anak muda yang speaker nya tum 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 beda anak muda gitu loh saya dulu pernah sempet bikin gitu ya bikin dua karakter musik gitu loh artinya satu musik tapi di mixing dengan dua versi gitu loh karena scene ini saling sawut-sawutan gitu loh yang saat yang anaknya masih muda ini naik mobil yang cukup gaul ceper gitu loh lagunya adalah misalnya settingan kita mixing di film itu suara basnya lebih tum 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 gitu loh suara-suara subwoofer gitu segala macem nah katu lagu itu juga lagi diputar bapaknya dan istrinya naik mobil tentu ga suara bum 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 ga gitu agak flat gitu kan karena beda mobil gitu loh beda mobil dan beda 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 yang pakai beda jiwa gitu kan beda jiwa tiba-tiba suara itu misalnya lagu yang sama didengarkan oleh petani yang pakai radio mono radio antena mono yang pakai baterai yang sering dibawa ke sawah itu otomatis ga clean suaranya saat nanti itu akan kita bikin ga clean seolah-olah suara itu keluar dari radio gitu kan lebih flat lebih kersek-kersek karena dia pakai antena gitu kan apalagi si petanginya ini masih cari-cari signal cari-cari signal cari-cari signal dengan antena diputer-puterin dulu nah inilah pentingnya sound menurut saya gitu kadang-kadang orang tidur kalau tidak ada ngoroknya itu kurang seru gitu dari mana kita mau menggambarkan dia tidur pulas nikmat dan dasyat gitu kalau tidak ada unsur suara ngorok karena memang dimana-mana orang tidur dengan posisi yang ala kadarnya ngorok itu itu ada pesan dan kesan dia capek sekali gitu loh dan dia sangat pulas tidur gitu loh gitu beda sama orang tidur cantik gitu loh tidur cantik pakai selimut agak gini sama bantal tidur-tidur cantik gitu kan kalau tidur cantik mau pakai ngorok lebih lucu lagi mungkin film komedi nah inilah yang saya bilang kalau salah penempatan dalam sound ini meaningnya juga beda hati-hati juga dengan sound ini juga sama pentingnya seperti editing gambar gitu lah kentut suara kentut tuh macem-macem saya tuh agak aneh juga suara kentut ini memang untuk orang luar negeri bentuk kentut apa-apa bunyi-bunyi yang kentut apapun mereka akan ketawa gitu loh tapi kalau untuk di Indonesia kentut yang paling lucu sampai sekarang itu bunyinya... nah itu itu yang lucu ada intonasi nariknya gitu itu.. p obl unserer negeri tapi kalau orang luar negeri bentuk apapun prop 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 mereka ketawa tapi kalau itu udah biasa karena kita memang guyonannya saling kentut-kentutan gitu tapi yang paling sekarang bagi saya masih lucu bunyi itu gantut model itu masih sampai sekarang lucu gitu suara pintu-pintuan nggak mungkin dong suara rumah elit tiba-tiba buka pintunya gitu nggak mungkin lagi kadang-kadang suara suara pintu dibuka gitu kalaupun itu rumah-rumah